Kita berarik ke berita kriminal. Polres Simalungun menangkap 11 pelaku judi Samkwan di kawasan Danau Toba, Kabupaten Simalungun. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti uang tunai puluhan juta rupiah. 11 pelaku judi jenis Samkwan diamankan di salah satu hotel kawasan Danau Toba, Kabupaten Simalungun. Di antaranya 8 pelaku pria dan 3 pelaku wanita. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti uang tunai senilai 52 juta 500 ribu rupiah, dadu, spanduk, tebakan angka, dan gelas. Kapolres Simalungun, AKBP Heribertus Ompusunggu mengatakan para pelaku diketahui berasal dari Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdang, Pedagai. Para pelaku diamankan di Mapolres Simalungun, guna penyelidikan lebih lanjut dan dikenakan pasal 303 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 25 juta rupiah. Penyelidikan lebih lanjut dan dikenakan pasal 303 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun dengan denda sebanyak-banyak 25 juta rupiah. Penyelidikan lebih lanjut.